Intro Detik-detik kemeriahan erau pelas benua guntung ditandai dengan acara bepelas atau membersihkan diri dari pengaruh roh jahat atau negatif. Bepelas atau membersihkan diri dari pengaruh roh jahat merupakan tradisi adat kutai yang dilaksanakan secara turun-temurun. Tradisi bepelas biasa yang dilakukan sehari sebelum festa adat dilaksanakan. Pendati bepelas dilakukan dengan sederhana, namun wali kota Bontang Neni Murneni sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Selain itu, wali kota Bontang juga berharap agar masyarakat tetap menjaga dan ikut melestarikan kegiatan yang sudah diperingati secara turun-temurun oleh masyarakat kutai. Yang sebetulnya kalau Bontang Indonesia Murni ya, segala macam budaya ada, segala macam suku ada. Tolong jaga kelestarian budayanya. Siapa lagi yang mau menjaga kebudayaan kita, kalau bukan kita sendiri. Jadi ke depan ya tetap kita akan lestarikan, kemudian kita akan menggali potensi apa aja sih sebetulnya yang ada di kota Bontang ini. Sementara, wakil wali kota Bontang Basir Rase menambahkan, Eraw Pelas Benua ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata dan budaya di masa yang akan datang. Dengan banyaknya budaya yang ada di Bontang, karena Bontang adalah tokoh heterogen, kota heterogen, justru ini adalah modal kita, modal kita untuk mengembangkan seluruh budaya itu, untuk menjadi sebuah budaya kita menjadi tujuan salah satu yang usaha untuk kita. Tapi ke depan kita akan berpikir ke sana, karena Bontang ini adalah kota industri yang juga tentu sudah tentu haus dengan tiburan, dan tiburan yang edukasi, karena adalah budaya. Insya Allah kita akan mengarah ke sana. Eraw Pelas Benua ini sendiri secara resmi dibuka pada 4 Oktober 2016 kemarin, sebagai tanda dimulainya salah satu tradisi kutai yang akan dijadikan sebagai salah satu ikon destinasi wisata dan budaya kota Bontang. Demikian, Expo Skalti melaporkan.